Tim Opsnal Polores Tanjung Barat berhasil mengamankan kedua pelaku pencurian yang terjadi di jalan karya lorong saudara Kelurahan Patunas, Kecamatan Tungkal Ilir. Kedua pelaku tersebut merupakan warga desa Pematang Lumut. Polores Tanjung, Jambung Barat berhasil membekuk dua orang warga desa Pematang Lumut, keduanya ialah RS dan FI. Penangkapan keduanya bermula dari laporan Hari Yono, warga Kelurahan Patunas yang popol maling. Pada Sabtu 4 Februari sekira pukul 3.00 waktu Indonesia Barat ini hari. Dari laporan tersebut, tim melakukan pengembangan alhasil pelaku berhasil ditangkap. Dijelaskan Ibtu Septian, kedua pelaku masuk ke rumah korban melalui pintu besi yang terhubung dengan pintu rumah korban. Dan pada saat kejadian, posisi tidak terkunci. Setelah berhasil masuk rumah korban, pelaku mengambil satu unit HP merek Vivo dan satu buah tabung gas ukuran 3 kg yang dalam keadaan kosong. Selanjutnya, kedua pelaku menjual barang curian sebesar Rp710.000. Dari pengakuan pelaku, hasil penjualan barang digunakan untuk membayar uang kos, membeli makanan, rokok dan memperbaiki sepeda motor. Dan uang tersisa Rp40.000 dari hasil pencurian. Dari pengakuan pelaku yang telah ditetapkan tersangka, baru satu kali melancarkan aksinya tersebut. Di tanggal 4 Februari 2023, sekira pukul 03.00 dini hari, di Jalan Karya Lorong Saudara, Kelurahan Patunas, Kecamatan Tungkal, Ilir Kabupaten Tanja Barat. Untuk pelaku, ada dua orang atas nama RS dan FI. Yang mana pada saat itu, kedua tersangka masuk ke dalam rumah korban melalui pintu besi yang langsung terhubung dengan dapur korban. Yang mana pada saat kejadian, itu posisinya tidak terkunci. Sehingga, kedua tersangka berhasil masuk dan mengambil satu buah handphone merek Vivo dan juga mengambil satu buah tabung gas LPG 3 kg. Barang-barang hasil curiannya dengan hasil penjualan digunakan oleh kedua pelaku untuk membayar uang kos, juga membeli makanan, membeli rokok, dan memperbaiki sepeda motor. Sehingga tersisalah hasil uang penjualan sebesar 40.000 rupiah. Yang mana untuk kedua tersangka, kita kenakan pasal 363, ayat 1, ketiga, dan keempat KUHP. Penjurian di malam hari di tempat tertutup dan ancaman maksimalnya 7 tahun penjara. Atas perbuatannya, terhadap kedua tersangka dikenakan pasal 363, ayat 1, ketiga, dan keempat KUHP, penjurian di malam hari di tempat tertutup dengan ancaman hukuman maksimal 7 tahun penjara. Surya Kurniawan, Jek TV, melaporkan.